calon santri ponpes alzaitun diwajibkan sumbangan sapi hingga uang sebagai tabungan faktanya bisa dicicil dan itu bukan dalam bentuk kambing dipotong tidak korbanya nanti kambingnya di ternak di sana katanya mengambil asas manfaat kalau cuma dipotong cuma hanya saat itu saja ya untuk dimakan saja tapi kalau dikembang biarkan kambing sapi itu ternak di sana dibesarkan setelah besar bagaimana tuh kita enggak tahu karena Oh kita enggak tahu ya yang tahu siapa Panji Gumila Panji Gumila kita setiap hari mendapatkan laporan dari orangtua yang anaknya hilang yang anaknya mengkafirkan maksudnya hilang dipergi dari rumah tapi ada orangnya yang nggak ada kabar sampai sekarang banyak yang hilang hilang nggak ada kabar-kabar dan rata-rata tuh anak udah mahasiswa kemana mereka mereka itu kan biasanya cenderung tidak terbuka di keluarga banyak yang akhirnya tidak berani terbuka daripada sendiri ketahuan Oh nyari aman pergi dari rumah jadi mereka ikut NII tapi keluarga nggak tahu di rumah banyak kawan-kawan sampai yang sampai 10 tahun ada yang 16 tahun itu keluarganya nggak tahu korban mahasiswa yang drop out nipu orangtuanya mencuri bahkan kan mengorganisir pembantu rumah tangga baru dua tiga hari kerja sudah mencuri itu itu hal yang biasa di era saat itu saat itu mereka masih takut sangat takut karena ke TNI saat itu kan masih masih berkuasa jadi banyak sekali yang ditangkap oleh Koramil Kodim tapi setelah reformasi ini semakin semakin merajalela nah cuman persoalannya akan kini menjadi hal yang hal yang agak sulit ya karena masyarakat tidak tahu justru itu kami kemudian membuat membuat ini membuat semacam solidaritas paguyuban keluarga korban polanya itu mereka mengajak diskusi bukan di kampus mereka ajak misalnya diajak ketemunya di mall melalui chatting kau kau dulu memang belum ada ya itu kumpulnya tidak di mesjid-mesjid kumpulnya enggak di musholak di rohis-rohis bukan mereka itu nyampur dengan anak-anak muda gaul gitu ya ya pakai lepis perempuannya enggak pakai jilbab nah pola rekrutmennya sangat ini menggunakan pola-pola motivator seperti motivator ulung yang ada di Indonesia ya pendidikan formal yang kami wujudkan adalah yang yang sekarang orang kenal namanya aja itu harus dapet uang jadi tidak ada SOP nya gitu Hai jadi jadi apapun dilakukan rekrut bed kemudian ditipu orang-orang yang direkrut Iya apapun dilakukan dari atasnya tidak ada standar operasional gitu Bu saya juga anggota NII Bapak saya juga anggota NII gitu jadi dan dia kecewa melihat Panji Gumilang kenapa karena dia bilang ayah saya bilang itu bukan orang pemimpin Islam itu gajiannya berapa sebagai menteri Rp2.700.000 tapi saya terima 70.000 menurut informasi dari pimpinan by data mereka KTP nya itu dulu sekitar 250.000 jamaah ya anggota itu dari gerakan teritorial maupun gerakan fungsional teritorial yang sudah punya struktur negara RTRW Lura Camat Bupati Gubernur sampai presiden fungsional adalah kedoknya untuk menipu umat Islam bangsa Indonesia berupa lembaga pendidikan pesantren di sana ada santri ada namanya eksponen ya santri itu 80% mendekat 90% semua santri adalah orang tuanya NII ada berapa persen itu adalah santri korban promosi Al Zaitun jadi ketika ada penelitian dari manapun datang ke Al Zaitun nggak bakal harganya 100 juta dikasih duit 10 juta mana sertifikatnya tapi jam dulu ntar bayarnya berapa puluh tahun lagi sampai sekarang banyak yang tidak lunas eh Hai pondok pesantren Al Zaitun Indramayu pernah menjadi pesantren terbesar di Asia Tenggara karena perkembangan pesantren ini begitu cepat terlebih infrastruktur yang dimiliki ponpes Al Zaitun Indramayu begitu megah dibalik meganya bangunan yang dimiliki oleh ponpes Al Zaitun Indramayu ini ternyata menyingkap fakta yang mencengangkan dimana ponpes Al Zaitun Indramayu ternyata sering mendapat bantuan dari sejumlah pejabat tak hanya dari pejabat di negeri ini ponpes Al Zaitun Indramayu juga sering mendapatkan sumbangan dari para orang tua santri sumbangan yang diberikan juga tidak main-main yang di sekor sapi yang diberikan kepada pihak pesantren menurut sumber sumex.co untuk memasukkan ponpes Al Zaitun Indramayu biayanya tidak murah para santri diwajibkan untuk memberikan sumbangan kepada pihak pesantren yang bertujuan untuk pengembangan ponpes Al Zaitun Indramayu gak mudah untuk masuk ke Al Zaitun ini mahal santri juga harus membeli sapi sebagai tambungan ungkap salah seorang sumber terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!